Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat ya. Semoga semuanya baik-baik saja dan semuanya lancar di segala sisi hidupmu. Tema kali ini adalah tentang ada kabar apa di bulan November untukmu. Nah, tema ini nanti akan aku buatkan juga selain di platform TikTok ini ya, aku akan buat di YouTube, di mana pastinya durasi jauh lebih panjang. Dan pilih kartu ya, jadi keakuratannya pastinya lebih mendekati. Tapi tetap pembacaan Tarot, nggak mungkin semuanya akurat, nggak mungkin cocok 100%. Energy juga bisa kebalik, atau vice versa yang artinya bisa dalam kondisi sebaliknya. Oke, kita lihat ya, ada kabar apa untukmu di bulan November. Oke. Five of Pentacles, Eight of Cups, The Hero Fund, Ace of Sword, The World, Ada Two of Sword ya. Oke, jadi ada pesan untukmu, kalau kamu mau November kamu, seperti aku lihat di satu pedang, sama di Hero Fund ini, kamu kayak terbebas dari satu permasalahan, dan kamu meraih lagi kontrol hidupmu adalah untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kamu nggak bahagia. Meninggalkan hal-hal yang emang udah lepas, tapi kamu kayak masih dibebani hal itu. Misalnya tentang memori-memori dengan mantan misalnya. Atau kamu masih menyesali suatu kehilangan, misalnya materi yang ternyata emang udah sulit ya, untuk kamu raih kembali. Nah, aku lihat November ini ada potensi di mana kamu happy, ada potensi di mana kamu meraih lagi kontrol hidupmu. Seperti digamarkan di sini, ada The World. Permasalahanmu bisa selesai selama kamu bisa melepaskan, selama kamu bisa mengikhlaskan. Mungkin untuk hal lainnya, kalau aku lihat bisa saja di November ini, sebagian dari kamu ada yang traveling, ada yang jalan-jalan sama teman. Coba kita lihat lagi. Oke, ada satu koin. Yang terbalik aku biarkan terbalik ya, lovelies. Bottom of the deck-nya ada The High Priestess. Nah, jadi bisa saja juga di November ini, ketika kamu memang melepaskan, mengikhlaskan, juga memaafkan apa yang terjadi, ada pintu kesempatan baru. Di mana kesempatan itu seperti digambarkan di sini, ada perahu ya, lovelies, akan datang. Datangnya tepat waktu, justru ketika kamu percaya sesuatu akan memberikan terbaik untukmu ya. Dan aku rasa kejadian yang menimpa kamu, sehingga kamu melepaskan sesuatu atau seseorang untuk kelehan bahagiamu, itu sebenarnya udah datang, udah banyak pertanda datang kepadamu. Salah satunya adalah intuisi, salah satunya lagi adalah bahwa ternyata emang kamu nggak happy, ternyata memang yang harus kamu lepaskan nggak baik untukmu. Terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa love-nya ya, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!